Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bokjar Pada saat ini Bokjar ada di belakang rumah warga Dan kebetulan ada kandang sapinya Nah yang menjadi pusat perhatian Bokjar adalah Lingkungan yang tampak kumuh ini Karena dipenuhi dengan kotoran sapi Dan juga air kencing sapi Ternyata membuat kebun pisang disini Luar biasa subur ya Sahabat-sahabat Bokjar Pohon pisangnya itu tinggi-tinggi Dan buahnya itu panjang-panjang banget Bahkan ada beberapa video Bokjar Yang Bokjar ambil di lokasi ini Karena ya itu tadi Pisangnya itu luar biasa Gede-gede dan panjang-panjang ya Pokoknya kualitas super Padahal Kalau diperhatikan disini itu ada kandang sapi Yang lumayan kotor ya Karena yang empunya itu Selain beternak sapi Juga mempunyai tambak Dan juga beberapa bidang sawah Sehingga untuk menangani ketiga pekerjaan tersebut Sangat menyita waktu Jadi Kesannya kandang sapi disini itu kumuh ya Karena kurang terawat Tapi siapa sangka Kalau lingkungan yang kumuh ini Justru menjadi tempat yang sangat ideal Untuk tanaman pisang Buktinya Batang pisang disini itu tinggi-tinggi banget Ada kurang lebih 8 meteran kali ya Pokoknya tinggi banget deh Melebihi tinggi tiang listrik Dan buahnya itu loh pemirsa Sangat panjang Satu tandanya itu Hampir berisi 20 sisir pisang Kalau Mbak Jar beli pisang disini tuh Minimal satu tandanya tuh Harganya 150 ribu rupiah Sampai 200 ribu rupiah Wow keren ya Sampai cepat Mbak Jar Jadi Apabila Sampai cepat Mbak Jar Di luar sana Ada yang dekat dengan Kandang sapi Bisa kotoran Atau air kencengnya itu Dimanfaatkan untuk Pupuk tanaman Pasti subur-subur banget Kayak gini Kalau yang gak percaya Boleh dicoba ya Hanya saja Yang harus diingat adalah Untuk ditaruh di Bawah pohon pisangnya langsung Jangan kotoran sapi yang baru ya Biasanya Untuk membuat subur tanaman Diambil kotoran sapi Yang sudah menjadi tanah Selain sudah tidak mengandung gas Juga sudah tidak panas lagi Sehingga Gak bikin mati tanaman Selain Bikin subur tanaman pisang Kotoran sapi Maupun urin sapi Juga bisa Untuk pupuk tanaman yang lain Selain irit biaya Menggunakan pupuk kandang Justru hasil Pada tanaman akan bagus ya Karena Mengurangi Pemakaian pupuk kimia Nah demikian tadi Review Mbak Jar tentang Manfaat pupuk kandang Terutama kotoran sapi Maupun urin sapi Semoga sedikit banyak Memberi manfaat Untuk sahabat-sahabat Mbak Jar semuanya Untuk lebih dan kurangnya Mbak Jar mohon maaf Silahkan like, share, dan subscribe Agar Mbak Jar makin semangat Bikin konten-konten yang bermanfaat berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.